Kisah Inspirasi Iman Hari ini, tanggal 5 Oktober 1. Beato Bartolomeus Longo Satu-satunya keinginan saya adalah melihat Maria yang menyelamatkan saya dan yang akan menyelamatkan saya dari cengkeraman setan. Kata-kata terakhir Beato Bartolomeus Longo Mungkin salah satu pertobatan yang paling luar biasa dalam sejarah gereja adalah pertobatan Bartolomeus Longo yang berubah dari seorang pendeta pemuja setan menjadi seorang yang di beatifikasi melalui bantuan luar biasa dari perawan Maria yang terberkati. Lahir pada tahun 1841 dari keluarga Katolik yang taat, Ia bukanlah seorang pemuda yang tidak beragama, namun ketika ia kuliah di Universitas Dinaples untuk belajar hukum, semua itu berubah. Awalnya dia berubah dari seorang Katolik yang taat menjadi terlibat dalam demonstrasi anti-kepausan dan kemudian menjadi seorang ateis, Setelah itu menjadi seorang pemuja setan, akhirnya ditabiskan menjadi imam pemuja setan. Dia telah menjadi murtad sepenuhnya. Namun, keluarga dan teman-teman Bartolomeus terus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk dia dan pertobatannya kembali, kekeyakinan masa kecilnya. Seorang profesor universitas dari kampung halamannya di Italia Selatan mulai berdiskusi dengannya dan dengan penuh ketekunan berhasil meyakinkannya tentang irasionalitas posisinya. Inilah awal perjalanannya menuju kesucian. Dia kemudian dirujuk ke seorang imam Dominika bernama Pastor Albert yang mengarahkan programnya dan akhirnya membimbingnya kembali ke dalam persekutuan dengan gereja. Ia telah mendapatkan kembali keyakinannya, namun menyadari skandal dan kerusakan yang diakibatkannya, ia ingin melakukan perbaikan. Dia belajar langsung tentang kemiskinan yang parah yang dialami para petani penyewa di dekat kampung halamannya. Dikatakan bahwa ketika mereka melihat kemiskinan, kata-kata Bunda Rosario terlintas di benaknya, orang yang menyebarkan Rosario saya, akan diselamatkan. Dia percaya bahwa mulai saat ini, dia akan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan devosi kepada Rosario. Langkah pertamanya adalah mengorganisir kelompok Rosario di sekitar tempat suci yang ia dirikan di gereja lingkungannya di sekitar gambar Maria yang disebut Our Lady of the Rosario. Kuil ini berkembang dan menjadi basilika pada tahun 1901, menarik ribuan pesiara setiap hari, dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Bartolomeus dibantu dalam pekerjaannya oleh Countess di Fusco, seorang janda yang taat. Paus Leo ke-13 menyarankan agar mereka menikah karena rumor yang beredar bahwa kerjasama mereka mengarah pada hubungan asmara. Dalam ketaatan kepada Paus mereka melakukan hal tersebut namun bersumpah untuk hidup selibat. Mereka membuka panti asuhan untuk anak-anak narapidana, yang mencapai hasil yang tidak terduga bagi anak-anak yang dianggap hilang dan penjahat turun-temurun pada pergantian abad. Bartolomeus menjalani 20 tahun terakhir hidupnya di bawah kesehatan yang terus-menerus dan serangan terhadap reputasinya oleh orang-orang yang iri padanya dan keberhasilan kerasulannya. Ketergantungan dan dedikasinya pada Rosario sangat nyata dalam hidupnya ketika ia mengakui betapa pentingnya Maria dalam penyelamatannya dari satanisme dan pertobatannya kepada kebenaran. Ia adalah pendukung aktif definisi dogma Maria diangkat ke surga yang diproklamasikan pada tahun 1950 oleh Paus Pius XII. Bartolomeus meninggal pada tanggal 5 Oktober tahun 1926 pada usia 85 tahun. Ia dibiatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus XII pada tahun 1980. Rosario di tangan, Beato Bartolomeus Longo berkata kepada kita masing-masing, bangunkan keyakinanmu kepada perawan Rosario yang terberkati. Bunda suci yang terhormat, padamu aku meletakkan semua masalahku, semua kepercayaanku dan semua harapanku. Paus Yohanes Paulus II pada upacara beatifikasi Beato Bartolomeus Longo. 2. Santa Maria Faustina Kowalska Pada tanggal 5 Oktober gereja merayakan peringatan Santa Maria Faustina Kowalska, perawan. Santa Faustina lahir sebagai Helena Kowalska pada tanggal 25 Agustus tahun 1905 dari sebuah keluarga Polandia yang miskin namun taat, pada tahun 1905. Pada usia 20 tahun, dengan pendidikan yang sangat sedikit, dan telah ditolak dari beberapa biara lain karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, Helena memasuki kongregasi suster-suster Our Lady of Mercy. Di sana, dia mengambil nama suster Faustina dan menghabiskan waktu di biara-biara di Polandia dan Lituania. Sepanjang hidupnya, Yesus menampakkan diri kepada suster Faustina. Beliau memintanya untuk menjadi rasul dan sekretaris rahmatnya, dengan menuliskan pesan-pesan kerahiman ilahi bagi dunia dalam buku hariannya. Yesus juga meminta suster Faustina untuk melukis gambar kerahiman ilahi, dengan sinar merah dan putih memancar dari hatinya, dan menyebarkan devosi pada novena kerahiman ilahi. Bahkan sebelum kematiannya pada tanggal 5 Oktober tahun 1938, devosi kepada kerahiman ilahi mulai menyebar ke seluruh Polandia. Biarawati kecil ini dan pesan Yesus tentang kerahiman ilahi sangat berdampak pada Karol Wojtyla, yang menjadi jelas bagi dunia ketika dia terpilih sebagai paus. Sungguh menakjubkan bagaimana pengabdiannya kepada Yesus yang penuh belas kasihan menyebar di dunia saat ini dan mendapatkan begitu banyak hati manusia. Tidak diragukan lagi ini adalah tanda zaman, tanda abad ke-20 kita. Keseimbangan abad ini, yang kini akan berakhir, ditambah dengan kemajuan-kemajuan yang seringkali melampaui kemajuan-kemajuan masa-masa sebelumnya, menghadirkan kegelisahan dan ketakutan yang mendalam akan masa depan. Dimanakah, jika bukan dalam kerahiman ilahi, dunia dapat menemukan perlindungan dan cahaya harapan. Orang-orang percaya memahami hal itu dengan sempurna, tulis Paus Santo Yohanes Paulus II. Pada tanggal 30 April tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Santa Faustina pada hari yang menurut laporan luas merupakan, hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Hari ini kegembiraan saya sungguh luar biasa dalam mempersembahkan kehidupan dan kesaksian Suster Faustina Kowalska kepada seluruh gereja sebagai anugerah Tuhan untuk zaman kita. Oleh penyelenggaraan ilahi, kehidupan Putri Polandia yang rendah hati ini sepenuhnya terhubung dengan sejarah abad ke-20, abad yang baru saja kita tinggalkan. Faktanya, antara perang dunia pertama dan kedua, Kristus mempercayakan pesan belas kasihannya kepadanya. Mereka yang mengingatnya, yang menjadi saksi dan partisipan dalam peristiwa-peristiwa pada tahun-tahun itu dan penderitaan mengerikan yang ditimbulkannya terhadap jutaan orang, tahu betul betapa pentingnya pesan belas kasihan, kata Paus dalam homilinya hari itu. Pada hari ini juga, hari Minggu setelah Pasca, Paus Yohanes Paulus II menetapkan Pesta Kerahiman Ilahi, yang diminta Yesus dalam pesannya kepada Suster Faustina. 3. Santo Luigi Scrossopi Kehidupan Santo Luigi Scrossopi menjadi saksi atas kepercayaannya yang besar terhadap penyelenggaraan ilahi. Ia dilahirkan pada tahun 1804 di Udine, Italia dan masuk seminari keuskupan pada usia 12 tahun. Ia ditahbiskan pada usia 23 tahun. Kelaparan dan kemiskinan di Udine mengilhami Pastor Luigi untuk merawat mereka yang paling membutuhkan. Bersama para imam lain dan sekelompok guru muda, dia mengabdikan dirinya untuk mendidik gadis-gadis miskin dan terlantar dalam keterampilan praktis menjahit dan menyulam, serta membaca, menulis, dan berhitung. Sembilan dari gadis-gadis ini memutuskan untuk mengucapkan kaul mereka sebagai suster pertama dari kongregasi suster-suster Providence yang didirikan oleh Pastor Luigi pada tahun 1837. Kongregasi tersebut berkembang dan akhirnya ia membuka 12 rumah suster. Melanjutkan panggilan imamnya, Pastor Luigi memasuki kongregasi para bapak oratorian yang didirikan oleh Santo Philip Neri pada usia 42 tahun. Ia terus membimbing para suster Providence, mengabdikan hidupnya untuk keadilan sosial dan orang miskin, termasuk orang sakit dan orang tua. Melalui kesatuannya yang mendalam dengan Tuhan, Pastor Luigi juga dikaruniai kemampuan membaca hati. Iklim anti-klerikalisme, yang menyertai penyatuan Italia pada pertengahan abad ke-19, menekan rumah yatim piatu, para suster dan kongregasi para bapak oratorian. Namun, Pastor Luigi berhasil menyelamatkan pekerjaan yang dia dan para suster lakukan bersama anak-anak yatim piatu. Pada akhir tahun 1883, dia jatuh sakit dan terpaksa berhenti bekerja. Dia meninggal pada tanggal 3 April tahun 1884. Beato Bartolomeus Lomo, Santa Maria Faustina Kowalska, dan Santo Luigi Scrosopi, doakanlah kami. MAP TV Channel MAP TV Channel Tidak MAP TV Channel